SMA Negeri 1 Tobuali Kabupaten Bangka Selatan sejak 30 Juni 2021 mulai melakukan pendaftaran ulang bagi calon siswa yang telah lulus seleksi PPDB secara daring. Sekretaris PPDB SMA Negeri 1 Tobuali Suharli mengatakan, sesuai dengan regulasi yang ada, daftar ulang ini dilaksanakan selama 4 hari, yakni pada tanggal 30, tanggal 1, dan tanggal 5. Dirinya menjelaskan, dari 274 siswa yang lulus seleksi secara daring, baru sebanyak 268 calon siswa yang daftar ulang dengan rincian 172 calon siswa jalur zonasi, 39 siswa jalur prestasi, dan 57 siswa jalur afirmasi. Pihaknya menegaskan, paling lambat calon siswa yang belum mendaftar segera melakukan pendaftaran pada Senin 5 Juli 2021. Jadi untuk pendaftaran ulang, sesuai dengan jadwalnya, itu kita laksanakan dari mulai tanggal 30, setelah pengumuman, pengumuman tanggal 29. Jadi tanggal 30 Juni, 1, 2, dan dilanjutkan tanggal 5, karena tanggal 1 mungunya kita sudah sampai dengan tanggal 5. Nah terus untuk pendaftaran ulang, ini diikuti oleh anak-anak atau pendaftar yang memang telah dinyatakan lulus. Misalkan dari jalur zonasi, dari 348 pendaftar yang lulus 173. Nah untuk yang jalur prestasi itu ada 42 orang, yang pendaftar kami itu ada 116 orang, yang lulus hanya 58 orang. Selain itu Suharli mengatakan jika pada hari terakhir siswa yang dinyatakan diterima PBDB daring, namun tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri. Dari Tobu Ali, Bangka Selatan, Eko Siap Tantor Hashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.